Intro Terima kasih pemirsa kembali lagi bersama kami di Basnas TV Tim krisis center Basnas untuk Maluku sudah melakukan beberapa kegiatan di lokasi terdampak pencana krisis pangan di suku pedalaman mauseane Maluku Giat yang sudah dilakukan antara lain koordinasi, melakukan asesmen, pemeriksaan kesehatan dan gizi pada warga terdampak Jumlah warga terdampak saat ini yang sudah terkumpul di shelter TNI sebanyak 116 jiwa Bantuan yang sudah masuk ke wilayah suku mauseane, desa manco rendah pedalaman hutan seram Gunung Murkele, seram utara timur Kobi, Maluku Tengah Antara lain bantuan logistik untuk 3 hingga 6 bulan ke depan dan layanan kesehatan 24 jam Ada pun hasil asesmen selama tim krisis center Basnas untuk Maluku beberapa hari yang lalu Yaitu diperlukan shelter atau hunian dan akses jalan, pelatihan, pertanian dan bantuan bibit serta pendukungnya Serta monitoring pengembangan kesehatan gizi dan pendampingan pola pengaturan makan Sampai jumpa di video selanjutnya